Halo guys, saya Erwin disini. Hari ini saya akan melawan Garden Keeper Wack. Untuk difficulty-nya Hell ya guys, untuk item dan informasinya bisa kalian lihat di akhir video. Di sini hero yang kita pakai adalah tankernya kita gunakan Rudy, lalu DPS-nya kita gunakan Cosette dan si Rassel. Dan healernya Karin guys, seperti biasa. Langsung ke strategi-nya, ini awal-awal si Garden Keeper Wack ini akan targetnya di Rudy terus ya guys ya. Jadi dia akan mengincar hero yang terjauh. Jadi ini nanti dia akan pindah-pindah antara Rudy dan si Cosette guys, seharusnya. Oke, jadi kalian ini pancing-pancing aja seperti ini, tapi jangan terlalu jauh ya larinya. Kalau larinya kalian terlalu jauh, nanti dia otomatis pindah ke Cosette-nya guys, atau ke Karin. Oke, jadi seperti ini. Jadi kalian jalan aja, tapi jangan terlalu jauh guys. Ini koneksi saya agak ngelag ya, jadi agak putus-putus. Oh ya, saran saya kalau kalian mau ini ya, memancing si Roak dan menggunakan Rudy seperti ini. Kalian larinya ke arah kiri dan kanan guys, jadi jangan ke atas ke bawah, tapi ke kiri dan kanan seperti ini. Kenapa? Kalau kalian larinya ke atas dan ke bawah, yang waktu kalian ke bawahnya ke jauhan, nanti HP-nya dia tuh bakal kembali guys. Jadi kembali penuh lagi, akan kereset. Tapi kalau kalian larinya ke kiri dan kanan seperti ini, dia nggak akan kereset guys HP-nya. Lanjut lagi guys, disini yang di target-nya pindah ke Cosette guys. Jadi ini target-nya terjauhnya Cosette dan Rudy. Nanti dia bakal ganti ke Rudy lagi guys ya. Jadi sementara di Cosette, kalian kabur-kabur dulu Cosette-nya seperti ini. Kalau ada AOE-nya kalian hindari, puluh di Cosette semua, AOE-nya keluar, kalian lepaskan puluhnya, kalian DPS lagi guys. Ini 61% lagi ya, si Roak ini tidak ada bersegas, ngomong-ngomong. Jadi enak ya, nyantai aja pasti menang guys. Kalau kalian mau, kalian bisa menggunakan 2 DPS mili disini. Jadi kalian gunakan misalnya Shane dan Dee Delon. Lalu Karin dan Rudy guys. Otomatis nanti yang akan dikejar itu harusnya si Rudy dan si Karin aja guys. Dan DPS-nya bisa mukul terus ya, seperti ini. Ini dari tadi si Russell ini mukul nggak di target-target guys. Nah itu guys, jadi yang di target Cosette dan Rudy aja disini. Pokoknya yang paling jauh ya. Jadi yang depan itu pasti Rudy, yang paling belakang disini kan yang paling jauh jaraknya Cosette guys. Kalau ini Cosette-nya kita ganti menggunakan Delon, pasti yang dikejar adalah Karin dan di Rudy. Oke, ini sudah 41% lagi guys. Sindari dulu kalau ada Aoi-nya. Kalian DPS lagi, sekarang ini agak ngelag ya koneksi saya. Jadi ini putus-putus terus. Untung masih bisa menang guys. Yang kalau yang B sampai ngelag, suram guys. Jadi kalau yang Steward B itu harus benar-benar lancar ya koneksi kalian. Karena itu susah. Kalau yang ini roak dan yang atasnya ini nanti ada lagi ya yang bawa. Bentung itu yang seperti KD itu, itu juga gampang guys. Yang keras ya kalau nggak salah namanya. Oke, ini agak lama ya guys ya. Soalnya koneksi saya ini ngelag-ngelag. Jadi putus-putus seperti ini. 26% lagi. Ini harusnya pukulannya dia juga nggak terlalu sakit ya. Jadi kalau kalian kuat di TB aja nggak mungkin tembus kayaknya guys. Ini WF of Despair. Hindari dulu. Damage lagi guys. Ini dia targetnya dikoset terus ya. Seperti yang bisa kalian lihat. Ini 14% lagi. Masih dikoset. Furious Shot. Hindari 12%. Oke. Yang nggak bisa dihindari itu yang lompat itu ya guys ya. Tapi selama kalian menggunakan Rudy dan Karin. Ada shield-nya nggak mungkin mati guys. Oke. Ini sudah mau menang guys. 3% lagi. Ini sekali ulti koset menang ini guys. 2%. Awas AOE-nya. Meskipun sudah mau menang jangan sampai lengah guys. Daripada nanti kalian ulang. 1% dan kita menang guys. Oke. Sekarang kita bahas item dan informasinya ya guys. Oke. Untuk item dan informasinya. Di depan kita gunakan Rudy. Full Defense seperti biasa guys. Lalu disini saya gunakan Immortal Earring ya. Revive 1 dan Immortality 1 guys. Lalu saya tambahkan Indomitable Ring disini. Biar lebih keras ya guys ya. Dan cepet ultinya. Lalu untuk Razzle-nya kita gunakan Full Attack disini. Lalu saya kasih Earring of Transcend. Lalu saya kasih Temesir Relation Negledge. Ini biar cepat ya. Cooldown-nya shield-nya. Dan potong armor-nya. Dan saya kasih 1 Immortal. Lalu untuk koset-nya seperti biasa. Full Critical guys. Earring-nya Transcend. Lalu untuk Nicklist-nya ini saya gunakan si Avalence. Dan untuk Ring-nya Saleos. Mungkin setelah ini akan saya bikin Transcend ya. Crafting yang Transcend. Lalu untuk Karin-nya. Karin-nya kita gunakan set Saleos. Potong cooldown. Lalu assist-nya juga potong cooldown. Saya kasih Immortal 1 dan Revive 1 guys. Lalu untuk formasinya seperti biasa. Critical level 10. Dan ini patch-nya saya gunakan patch saya. Eline. Menambahkan critical dan damage ya guys. Lalu sekarang kita bahas Mastery-nya. Mastery-nya level 15 kalian ambil yang atas. Level 25 kalian ambil yang Ali DPS. Lalu kalian ambil yang atas semua. Sampai level 105. Kecuali yang ada stat resist-nya. Kalian ambil yang bawah guys. Oke sudah. Sekarang kita pindah ke poten-nya. Untuk poten-nya. Disini poten-nya si Russell. 15-14-14. Rudy 9-14-14. Ini si Karin 14-15-15. Dan ini si Cosette guys. 15-14-14. Oke guys. Gara-gara begitu aja video saya kali ini. Semoga membantu kalian yang stuck disini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Agar saya cepat mencapai 1000 subscriber. Dan semakin semangat bikin konten-nya. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax